selamat menikmati harga terbaru pada harga bawang merah di setiap harinya dari mulai kondisi harga bawang merah dari petani kemudian harga bawang merah untuk di beberapa pasar atau harga pasokan masuk ke lapak-lapak pasar serta untuk kondisi harga ejeran untuk bawang merah di setiap harinya selain itu juga kita selalu memberikan update-an informasi harga benih atau harga bibit bawang merah maupun harga bawang merah di tarifan para penebas atau harga tutulan para penebas yang setiap hari kita selalu update biar nanti ke depannya para bos ke pretani tidak ketinggalan untuk informasinya bisa langsung di subscribe channel youtube zonaki indonesia mengenai informasi serta kondisi harga bawang merah pada hari ini yang mana pada tanggal 1 Juli 2023 di awal-awal bulan Juli hari ini harga bawang merah masih belum begitu stabil mulai dari kondisi harga benih atau harga bibit bawang merah untuk harga benih atau harga bibit bawang merah masih cukup lumayan tinggi harga hari ini pada harga benih atau harga bibit bawang merah dari merebes atau varietas-varietas merebes harga yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam mulai dari 45 hingga 60 ribu rupiah per kilogramnya pada saat ini kemudian pada harga benih atau harga bibit bawang merah dari varietas nganjuk atau bibit bawang merah nganjuk yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam seperti benih atau bibit bawang merah pauji maupun thailand untuk harganya hampir sama dengan bibit bawang merah berbes yang mana harga mulai dari 53 hingga 63 atau 64 ribu rupiah per kilogramnya pada saat ini itu untuk harga benih atau harga bibit bawang merah yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam kemudian para bos kaya pertani yang memang membutuhkan benih atau bibit bawang merah dari nganjuk atau varietas nganjuk yang mana untuk yang siap tanam atau yang masih dalam masa simpanan bisa langsung hubungi nomor WA di bawah atau bisa melalui telpon yang mana pengen tahu tanya-tanya harga maupun tanya-tanya masa simpanan dan untuk persiapan tanam di bulan nanti selain informasi harga benih atau harga bibit bawang merah kita juga selalu memberikan informasi harga bawang merah sayur dari para petani pada hari ini untuk harga bawang merah masih dalam kondisi naik turun atau belum begitu stabil tapi harganya masih cukup lumayan bagus yang mana mulai dari kondisi harga bawang merah sayur yang ukuran kecil ukuran pabrikan indovutan untuk harga hari ini mulai dari 16 atau 17 ribu rupiah per kilogram hingga 21 atau 22 ribu rupiah per kilogramnya untuk harga bawang merah yang ukuran kecil dari para petani kemudian pada harga bawang merah sayur yang ukurannya tanggung mulai dari tanggung kecil, tanggung rata, tanggung besar atau super B hari ini untuk bawang merah tanggung harganya masih 21 hingga 24 atau 25 ribu rupiah per kilogramnya dari para petani rata-rata untuk panenan di bulan ini rata-rata di tanggung, tanggung rata maupun tanggung besar yang mana untuk harga bawang merah yang ukurannya besar atau superan harganya juga masih cukup lumayan bagus masih di atas 23 yang mana untuk harga bawang merah yang superan mulai dari 24 atau 25 hingga 27 ribu rupiah per kilogram atau mungkin kalau dijual ke pengejar masih laku di angka 27, 28 atau bahkan 29 ribu rupiah per kilogramnya pada saat ini itu untuk kondisi harga bawang merah sayur dari berbagai daerah yang mana menurut ukuran-ukurannya kemudian untuk harga di tarifan para penebas yang mana untuk harga di tarifan para penebas semua juga tergantung antara negosiasi antara petani dengan penebas itu sendiri tapi untuk rata-rata tarifannya atau rata-rata harga tutulannya di lahan yaitu mulai dari 18 ribu rupiah per kilogram hingga 22 atau 23 ribu rupiah per kilogramnya pada saat ini itu untuk kondisi harga di tarifan para penebas pada saat ini yang siap panen atau siap langsung diproses itulah kondisi harga bawang merah saat ini semoga bermanfaat untuk para petani bawang merah di seluruh Indonesia selain informasi harga bawang merah dari petani kita juga selalu menginformasikan harga bawang merah untuk di pasokan pasar atau bisa dikatakan harga bawang merah masuk ke lapak-lapak pasar yang mana untuk harga di pasokan pasar pada hari ini untuk harga bawang merah di pasar Induk Ramacati Jakarta kembali adanya sedikit penurunan hari ini untuk bawang merah pasokan turun sekitar 1 ribu rupiah per kilogram sehingga harga yang asalnya 29 ribu rupiah per kilogram untuk harga pasokan tertinggi untuk hari ini hanya 28 ribu rupiah per kilogram terus pada harga bawang putih yang cukup lumayan stabil harga pasokan untuk hari ini bawang putih 30 ribu rupiah per kilogramnya pada saat ini kemudian selain informasi harga pasokan juga kita memberikan informasi harga eceran yang mana ini semoga menjadi pandangan untuk para pengecar untuk bawang merah harga eceran rata-rata 38 ribu rupiah per kilogram eceran tertinggi masih 45 ribu rupiah per kilogram untuk harga eceran terendah bawang merah sekitar 30 ribu rupiah per kilogram pada hari ini untuk harga eceran bawang putih yang mana eceran rata-rata bawang putih 30 ribu rupiah per kilogram eceran tertinggi mencapai 40 ribu rupiah per kilogram serta pada harga eceran bawang putih untuk harga terendahnya 25 ribu rupiah per kilogram pada hari ini dan untuk informasi tambahan dari berbagai pasar mulai di pasar Induk Ramajat di Jakarta harga 29 ribu rupiah per kilogram di pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan harga 29 ribu rupiah per kilogram kemudian di pasar Caringin Bandung yang mana ini mungkin salah harganya 27 ribu rupiah per kilogram pasar Induk Cipitung Bekasi 28 ribu rupiah per kilogram untuk harga pasokan rata-rata di pasar Johar Semarang 29 ribu rupiah per kilogram pasokan 43 ton untuk informasi dari Jawa Tengah lain selain pasar Johar untuk pasar bawang merah Magelang kemudian pasar Legi Surakarta maupun pasar sekitaran Jogja harga rata-rata untuk pasokan bawang merah sekitar 30 ribu rupiah per kilogram terus untuk informasi dari Jawa Timur untuk Jawa Timur harga pasokan di pasar Sukomoronganjo pasar bawang merah Probolinggo maupun Surabaya ataupun Malang harga rata-rata pasokannya sekitar 28 atau 29 ribu rupiah per kilogram untuk harga pasokan pasar di pasar Induk Cipitung Baring Balembang 29 ribu rupiah per kilogram pasar pembangunan Pangkal Pinang 35 ribu rupiah per kilogram pasar Metro Bender Lampung 30 ribu rupiah per kilogram pasar Besar Palangkaraya 38 ribu rupiah per kilogram dan di pasar 5 banjar masin 30 ribu rupiah per kilogram pada hari ini itu untuk informasi harga dari berbagai pasar yang mana harga rata-rata mendekati sekitar 30 ribu rupiah per kilogram untuk harga pasokannya pada hari ini terima kasih telah menonton! Terima kasih.